3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di UJM Teknik Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang teori gulung dinamo 3 pas Pada video kali ini kita memasuki bab 12 Yaitu dengan judul menghitung nilai resistansi pada perubahan voltase Oke lihat keterangan di bawah ini Nilai resistansi sebanding dalam kuadrat terhadap voltase yang digunakan Lebih tinggi voltase memerlukan lebih besar nilai resistansinya dalam satuan ohm Begitu pula penurunan voltase tentu akan meminta penurunan nilai resistansi Nah artinya ketika voltase tersebut semakin tinggi Maka akan memerlukan resistansi yang lebih tinggi pula Nah dan sebaliknya ketika penurunan voltase Maka memerlukan penurunan resistansinya pula Oke kita pahami dulu ya untuk keterangan di halaman ini Supaya ketika anda akan mempraktekkan atau mencocokkan teori ini dengan hasil pengukuran di lapangan Lebih mudah seperti itu Oke lanjut ke halaman kedua Nah lihat tanda panah di bawah ini Tanda panah hijau ini ke arah kanan dengan bertuliskan voltase Dan tanda panah di bawah yaitu bertuliskan resistansi ya Sama juga ke arah kanan Nah sesuai dengan keterangan tadi di atas Keterangan sebelumnya Voltase dengan resistansi itu sebanding lurus secara kuadrat Artinya tanda panah ke kanan ini saya asumsikan sebagai kenaikan voltase Maka resistansinya juga akan ikut naik secara kuadrat Oke kita lihat gambar yang sebelah kanan Tanda panahnya ke sebelah kiri Nah balik dari tulisan voltase dan juga resistansi Nah saya asumsikan tanda panah ke sebelah kiri ini voltase menurun Maka resistansinya juga ikut menurun secara kuadrat Oke kita lihat rumus di bawah ini Nah ini adalah kunci dari ketika menghitung nilai resistansi pada perubahan voltase Nah resistansi baru sama dengan Voltase baru kuadrat dibagi voltase semula kuadrat Dikali resistansi semula Oke pahami dulu ya di rumus ini Nah ini jangan lupa dicatat ya Supaya ketika ada kasus di lapangan Kita bisa mencocokkan dengan rumus ini secara teori Seperti itu Oke kita lanjutkan ke halaman 3 Yaitu contoh soal Nah kita lihat contoh soal di bawah ini ya Nomor 1 Sebuah koil DC 110 volt mempunyai tahanan sebesar 200 ohm Berapakah tahanannya bila koil tersebut digulung untuk potase 440 volt Jawab Nah diketahui koil DC 110 volt dengan resistansi 200 ohm Ditanyakan berapakah resistansi pada potase 440 volt Jawab Resistansi baru sama dengan potase baru kuadrat dibagi voltase semula kuadrat dikali resistansi semula Maka resistansi barunya adalah 440 kuadrat dibagi 110 kuadrat dikali 200 ohm Sama dengan 3200 ohm Jadi resistansi barunya adalah 3200 ohm Seperti itu Oke kita lanjutkan ke halaman 4 Yaitu contoh soal nomor 2 Nah contoh soal nomor 2 biar lebih paham ya Sebuah dinamo setengah HP pada potase 220 volt mempunyai resistansi 6 ohm Jika dinamo tersebut akan dipasang pada potase 110 volt Berapakah resistansinya Jawab Nah sederhanakan dulu ya Soalnya diketahui Nah dinamo setengah HP 220 volt dengan resistansi 6 ohm Nah ditanyakan berapakah resistansinya pada potase 110 volt Maka resistansi barunya adalah Ingat kembali ke rumus yang awal Resistansi baru sama dengan potase baru kuadrat dibagi potase semula kuadrat dikali resistansi semula Maka resistansi barunya sama dengan 110 kuadrat dibagi 220 kuadrat dikali 6 Sama dengan 1,5 ohm Nah jadi resistansi barunya adalah 1,5 ohm Nah ini berlaku juga di dinamo 1 pas Oke jika anda mempunyai dinamo 1 pas dengan nemplet 220 per 110 Maka silahkan coba diukur resistansinya berapa Ya kan Pada potase 220 volt berapa ohm Dan pada resistansi 110 volt berapa ohm Seperti itu Pada halaman kelima ini saya akan mensimulasikan cara pengukurannya Nah oke lihat gambar sebelah kiri ini adalah sambungan delta ya sambungan delta Kita lihat sambungannya Nah sambungan delta ini belum dipasang plat ya Atau masih dalam bentuk terminal gitu Kita akan mengukur per koilnya gitu kan Nah disini kenapa sambungan delta nya saya pisah Artinya ini belum disambung Belum disambungkan Kita akan ukur per koilnya Nah per koilnya itu adalah U1 X1 Nah ini adalah satu koil ya Oke U2 X2 Misalkan gitu ya V1 Y1 V2 Y2 W1 Z1 W2 Z2 Seperti itu Nah contoh pengukurannya adalah Seperti di bawah ini ya Misalkan U1 ketemu X1 sama dengan 3 ohm U2 ketemu X2 sama dengan 3 ohm V1 ketemu Y1 sama dengan 3 ohm V2 ketemu Y2 sama dengan 3 ohm W1 ketemu Z1 sama dengan 3 ohm W2 ketemu Z2 sama dengan 3 ohm Ini adalah hasil pengukuran menggunakan apometor Seperti itu ya Nah maka kita akan coba sambungkan secara seri Oke kita lanjutkan pengukuran Nah pengukuran yang selanjutnya adalah Kita gabungkan terlebih dahulu antara X1 dengan U2 Ya X1 dengan U2 Begitu pula Y1 dengan V2 kita hubungkan terlebih dahulu Z1 dengan W2 Ya artinya Dijumper terlebih dahulu Ya dihubungkan terlebih dahulu Ya baik itu menggunakan plat ataupun langsung disambung Nah kita akan melakukan pengukuran pada ujung U1 dengan X2 Hasilnya kalau secara teori Ujung U1 dengan X2 Jika diukur dengan apometor adalah 6 ohm Begitu pula V1 dengan Y2 adalah 6 ohm W1 dengan Z2 adalah 6 ohm Nah kenapa? Nah ini sama dengan rumus tahanan atau resistor ya Dimana R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dan seterusnya Itu jika dihubungkan seri Maka ini ketika dihubungkan seri ya kan U1 X1 ditambah U2 X2 Nah maka hasilnya adalah 6 ohm Ya seperti itu Baik gambar yang terakhir ini adalah ketika sudah dipasang plat seng Artinya Dinamo ini sudah siap digunakan dengan sambungan 1 delta Atau single delta Nah coba kalian ukur ketika sudah dipasang plat seperti ini Yaitu antara R dengan S S dengan T Dan T dengan R Berapa ungkah? Oke selamat mencoba Oke kita akan lanjutkan ke contoh pengukuran yang kedua Nah jika yang tadi adalah single delta Maka yang ini adalah double delta Oke kalian pahami dulu gambar di bawah ini Lihat Ketika posisi sambungan double delta adalah seperti ini ya Baik pemasangan sengnya gitu kan Atau posisi titik U1 X1 U2 X2 Ya perlu kalian pahami ya Ingat di pengukuran sebelumnya Ketika posisi single delta itu adalah 6 ohm Nah sekarang kita akan ukur pada posisi double delta Ya Nah lihat gambar yang tengah Cara pengukuran double delta ya Double delta ya Nah contoh pengukurannya adalah U1 dengan U2 digabung terlebih dahulu Ya Artinya dijabungin dulu ya Ujung sama ujungnya gabungin dulu Ya Dan X1 dengan X2 itu digabung juga Ya Nah Antara ujung U1 U2 dengan X1 X2 Berapa ohm? Nah Hasil pengukurannya adalah Kita lihat Ini sudah dibagi 3 ya Ini gambarnya ya U1 digabung dulu dengan U2 X1 digabung dulu dengan X2 Y1 digabung dulu dengan V2 Y2 digabung dulu dengan Y1 W1 digabung dulu dengan W2 Z1 digabung dulu dengan Z2 Nah maka hasil pengukurannya adalah U1 dan U2 dengan X1 dan X2 adalah 1,5 ohm Dan V1 dan V2 dengan Y1 dan Y2 sama dengan Y1 dan Y2 sama dengan 1,5 ohm Oke Nah ini gambar terakhir adalah ketika sudah dipasang plat seng Silahkan diukur antara R dengan S, S dengan T dan T dengan R itu berapa ohm? Ya ketika sudah disambung Seng atau platnya sudah dipasang Jadi kesimpulannya adalah ketika coil tersebut dipasang pada single delta Misalkan plat sengnya adalah 220 ohm dengan resistansi adalah 6 ohm Maka ketika dipasang pada rangkaian double delta Ini adalah plat sengnya 110 ohm dengan resistansi 1,5 ohm Seperti itu Oke selamat mencoba melakukan pengukuran di rumah Anda Berdasarkan rumus atau teori yang saya jelaskan di video ini Oke cukup sekian pada bab 12 ini Yaitu menghitung nilai resistansi pada perubahan pautase Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih